Terima kasih telah menonton Menawarkan HP yang relatif terjangkau 10 HP ini juga menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni Kira-kira adakah HP kisaran 2 jutaan berikut ini yang cocok dengan kebutuhan Anda? Yuk langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya 1. Redmi Note 9 Terlepas dari hal tersebut, Redmi Note 9 merupakan satu ponsel yang benar-benar menarik Ponsel ini cocok dipilih untuk Anda yang butuh ponsel dengan harga 2 jutaan dengan spesifikasi seimbang Redmi Note 9 sendiri dijual dengan harga di bawah 2,5 juta untuk varian RAM 4GB 2. Vivo Y30 Di harga 2 jutaan, Anda sudah dapat memiliki HP Vivo Y30 Yang menghadirkan baterai jumbo sebesar 5000 mAh Serta memori internal 128GB Selain dapat menginstall lebih banyak aplikasi File sebanyak apapun bisa ditampung dengan mudah Apalagi dengan ditambahkannya memori eksternal pada slot khusus HP ini juga hadir dengan dukungan konfigurasi 4 lensa di bodi belakang Dengan resolusi 13MP lebar, 8MP ultra lebar, 2MP makro, serta 2MP sensor kedalaman Sementara itu, lensa depan yang mengusung desain punch hole memiliki resolusi yang tidak begitu istimewa yakni sebesar 8MP Vivo Y30 memang terlihat unggul di beberapa sektor tadi Namun chipset Helio P35 masih belum sanggup bersaing dengan HP-HP lain pada rentang harga yang sama Bahkan ia masih belum bisa mengungguli Snapdragon seri 6 Tapi jika menimbang ukuran baterai dan kapasitas memori internalnya Vivo Y30 cukup layak dijadikan pilihan 3. Redmi Note 8 Ingin HP Xiaomi 2 jutaan yang powerful? Nah, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Redmi Note 8 Bagaimana tidak? Dengan nilai tersebut Anda bisa membawa pulang perangkat ponsel pintar yang unggul di banyak segmen Baik itu bangunan, tampilan, dapur pacu, kamera hingga baterai Pertama, HP ini dibuat tangguh karena panel depan dan belakangnya dilapisi Gorilla Glass 5 Selain itu, resolusi layar yang diusungnya sudah Full HD Sehingga menyajikan tampilan yang tajam dan nyaman dipandang Sementara itu, dapur pacu Redmi Note 8 mengandalkan salah satu prosesor terbaik di kelasnya Di sektor pencitraan, HP ini mengusung pengaturan 4 kamera di bagian belakang yang mampu menghasilkan bidikan dan rekaman yang berkualitas Begitu juga dengan kamera depannya yang juga bisa diandalkan dengan baik Baik untuk foto maupun video Redmi Note 8 juga dibekali baterai berkapasitas besar yang tergolong hemat daya Hal ini membuat Redmi Note 8 cocok dipilih bagi mereka yang punya dana pas tetap ingin ponsel yang kece 4. Realme 5s Salah satu keunggulan dari HP 2 jutaan yang satu ini adalah daya tahan baterainya yang bagus Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, prosesor yang kinerjanya cukup efesien, dan layar yang tidak boros daya Realme 5s berhasil membukukan skor ketahanan baterai yang luar biasa yakni 143 jam dalam uji lab yang dilakukan oleh GSM Arena Sektor lain yang menjadi kelebihan HP ini adalah kamera Realme 5s mengusung 4 kamera di bagian belakang yang performanya berani diadu dengan kamera kompetitornya Dikombinasikan dengan baterai yang awet, kegiatan memotret Anda di luar ruangan dengan kamera Realme 5s yang mumpuni bisa lebih menyenangkan Bagian dalam dan luar HP ini juga dibuat lumayan tangguh Layar IPS HD Plusnya yang memiliki tingkat kecerahan yang bagus dilapisi dengan Gorilla Glass 3 Plus Sementara itu, bodinya dibuat tahan percikan sehingga lebih bisa diandalkan di kondisi tertentu 5. OPPO A31 2020 OPPO A31 2020 dijual di harga kisaran 2,3 juta rupiah Dengan bendrol harga tersebut, ponsel ini menawarkan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB Memori internal ini tergolong besar untuk sebuah ponsel dengan harga 2 jutaan dan ini jadi salah satu kelebihan tersendiri Selain itu, OPPO A31 2020 punya keunggulan daya tahan baterai yang awet Hal ini dipengaruhi karena chipset dan baterai 4230 mAh Layarnya yang hanya 6,5C dengan resolusi HD Plus juga berpengaruh pada daya tahan baterai ponsel ini Tetapi hal ini juga jadi kekurangan mengingat di kelas harganya Sudah banyak ponsel yang menawarkan resolusi Full HD Plus Sektor kamera ponsel ini juga tergolong biasa Tetapi, karena ini OPPO dan cukup banyak orang yang butuh ponsel terjangkau dari OPPO OPPO A31 bisa sangat cocok untuk dilirik Terutama untuk kaum hawa yang butuh ponsel dengan desain yang oke dan daya tahan baterai yang awet 6. Redmi Note 7 4GB Redmi Note 7 layak dipilih di kelas harga 2 jutaan HP ini sebenarnya punya harga 1,9 juta untuk varian RAM 3GB Hanya saja harga tersebut adalah harga flash sale Karena banyak yang mencari HP ini, penjualan via flash sale berebut alias selalu habis Untungnya, di toko online banyak yang menjual Redmi Note 7 dengan harga 2,2 juta sampai 2,3 juta Memang harganya sedikit lebih mahal Hal yang membuat Redmi Note 7 ini sangat diminati Karena HP ini memiliki kelebihan dari sisi desain yang cantik Hadirnya perlindung Corning Gorilla Glass 5 Serta Snapdragon 660 sebagai dapur pacunya Selain itu, daya tarik utama HP ini adalah kamera belakang yang diklaim memiliki sensor 48MP Kelebihan-kelebihan tersebut yang menjadikan Redmi Note 7 diincar banyak orang Terlalu banyak kelebihan yang ditawarkan HP ini meskipun tentunya ada kekurangan 7. Oppo A5 2020 Ponsel kelas menengah dari Oppo ini juga bisa dibeli di kisaran harga 2 jutaan Dengan nilai tersebut, Anda bisa memiliki smartphone berlahir lebar Yang telah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus Serta memiliki tingkat keterbacaan yang bagus di bawah pancaran sinar matahari Di bagian dalam, HP ini ditenagai oleh prosesor kelas menengah yang mampu menyajikan kinerja cepat di kelasnya Karena dikombinasikan dengan RAM yang cukup besar Selain itu, kapasitas baterainya yang mencapai 5000 mAh dapat bertahan seharian bahkan lebih Serta mendukung pengisian ulang perangkat Anda yang lain Di sektor pencitraan, Oppo A5 2020 telah mengusung pengaturan 4 kamera di bagian belakang dan 1 di bagian depan Dengan sejumlah dukungan, baik dari segi hardware maupun software Kamera HP ini siap membantu Anda menghasilkan bidikan dan rekaman yang berkualitas 8. Infinix Note 7 Lite Di saat beberapa HP direntang harga unggul di bidang performa chipset Infinix Note 7 Lite sayangnya tidak Ia hanya dihadirkan dengan Helio P22 yang dianggap setara dengan Snapdragon seri 4 saja Tapi Infinix tidak tinggal diam Ia melakukan berbagai kompensasi dari memori internalnya yang sebesar 128 GB Serta baterainya yang berukuran 5000 mAh Desain layarnya pun sudah kekinian dengan kamera depan tompel beresolusikan 8 MP 9. Samsung Galaxy M30 Ingin HP 2 jutaan dengan layar Super AMOLED yang jernih dan memanjakan mata? Jika ya, Samsung Galaxy M30 bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus Sebagai ponsel kelas menengah, Samsung Galaxy M30 menawarkan tampilan yang berkualitas Dengan desain layar modern yang keren Beberapa keunggulan lainnya dari HP adalah sudah mendukung USB tipe C Serta baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 15W Untuk dapur pacu, Samsung Galaxy M30 mengandalkan prosesor Exynos 7904 yang cukup bertenaga di kelasnya Sementara untuk pencitraan, Samsung Galaxy M30 mengusung pengaturan 3 kamera di bagian belakang Dan 1 di bagian depan Tentunya yang sama-sama mampu menghasilkan bidikan dan rekaman yang berkualitas Bahkan Anda mungkin sulit menemukan sensor sudut ultra lebar yang setara dengan HP ini di segmen harga yang sama 10. Vivo Y17 Jika Anda sedang mencari dan membutuhkan HP 2 juta dengan ruang penyimpanan yang luas Vivo Y17 bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus Dengan ROM 128GB, Anda pastinya bisa menyimpan lebih banyak data dalam sebuah perangkat portable yang bahkan bisa Anda perluas dengan menggunakan microSD Karena brand Vivo identik dengan smartphone kamera, maka produknya ini juga dilengkapi dengan kamera yang bagus di kelasnya Di bagian belakang HP ini Anda akan menemukan pengaturan 3 kamera yang siap menghasilkan bidikan yang lebih profesional berkat dukungan AI-nya Begitu juga dengan kamera depannya yang dilengkapi dengan AI Beauty untuk selfie yang lebih berkualitas Vivo juga ingin menghadirkan pengalaman yang lebih baik kepada para penggunanya Maka dari itu, HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar yang mampu bertahan seharian bahkan lebih hanya dalam satu kali pengisian ulang Nah sekian ulasan mengenai 10 HP dengan harga Rp 2 jutaan terbaik dan paling bagus di bulan September 2020 ini Kira-kira yang mana menjadi favoritmu? Terima kasih telah menonton!